salam hijau usku, salam organik kali ini kita akan bahas cara aplikasi PSB atau bakteri fotosintesis sekalian nanti kita akan praktekan cara pemakaiannya ke tanaman PSB ini cocok untuk semua jenis tanaman bisa meningkatkan proses fotosintesis 2 kali lipat pada tanaman sehingga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman pemakaian PSB yang rutin pada tanaman akan bisa membantu mengurangi pemakaian pupuk 20% sampai 50% teman-teman baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia penggunaan PSB yang tepat bisa mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman dengan hasil buah yang berkualitas buah bisa lebih padat berisi dan rasa buah lebih maknyus dan bisa mempercepat proses matang pada buah serta bisa meningkatkan daya tahan tanaman akan serangan penyakit nah sekarang kita akan praktekan cara penggunaannya ciri-ciri PSB yang sudah siap kita gunakan itu sudah mulai mengental teman-teman dengan warna agak kecoklatan kehitam-hitaman seperti ini jadi biasanya setelah minimal 1 bulan kita jemur itu sudah bisa kita pakai tapi akan lebih bagus kalau sudah 2 bulan lebih lebih bagus setelah 3 bulan karena biasanya setelah 3 bulan proses penjemuran PSB akan mengental dan berwarna coklat kehitam-hitaman seperti ini teman-teman disini ada spire ini alat penyemprot ukuran 2 liter teman-teman tadi sudah saya isi dengan air usahakan kita menggunakan air yang bersih kalau menggunakan air PDAM lebih bagus kita endapkan dulu sebelum kita gunakan karena PSB ini sudah kental saya akan campurkan dengan air dengan perbandingan 1 banding 100 saya akan pakai tutup botol ini sebagai takaran teman-teman tutup botol-botol kemasan ini ukurannya sekitar 10 ml jadi saya akan tambahkan 2 tutup botol ke dalam alat penyemprot ini yang tadi sudah kita isi air sebanyak 2 liter jadi perbandingannya 1 banding 100 kalau macam kita menggunakan tank yang ukuran 15 liter kita tinggal menambahkan PSB yang sudah kental sekitar 150 ml teman-teman kecuali PSB nya belum terlalu kental misalnya baru 1 bulan proses pembuatan biasanya perbandingannya itu cuma 1 banding 50 saja ini tanaman seledri saya saya tempatkan di teras rumah jadi kurang terkena sinar matahari nah kita akan semprotkan PSB agar proses fotosintesisnya bisa lebih maksimal lagi teman-teman ini pertumbuannya sangat subur jadi cara penyemprotannya kita semprotkan di seluruh bagian daun tanaman disini juga ada tanaman hias sekalian akan saya semprotkan dengan PSB jadi PSB ini cocok untuk semua jenis tanaman tinggal kita semprotkan di bagian daunnya saja teman-teman termasuk tanaman bonsai ini kita semprotkan saja agar pertumbuannya bisa lebih bagus lagi nah disini juga ada bunga akan saya semprotkan ini saya tanam di sekitar pinggir kolam termasuk anggrek ini teman-teman saya gantung disini saya semprot juga dengan PSB nah itu disana ada bonsai berenging dolar kita semprot juga karena kebetulan saya naungi dengan paranet jadi salah satu manfaat dari PSB ini bisa kita manfaatkan untuk menyemprot tanaman yang kurang terkena oleh cahaya sinar matahari seperti yang kita tempatkan di teras rumah atau yang kita tempatkan di bawah dari lindungan paranet teman-teman nah kalau untuk tanaman buah seperti tanaman padi lebih bagus kita semprotkan pada saat 2 minggu setelah tanam teman-teman dengan jarak penyemprotan 1 kali dalam seminggu minimal 1 kali 2 minggu supaya nanti hasilnya bagus pertumbuhan pari bisa juga sehat dan subur hasil buahnya bisa berisi dan bisa lebih cepat matang sehingga bisa lebih cepat panen termasuk pada tanaman cabai atau ke tanaman lainnya jadi jarak penyemprotan PSB yang bagus 1 kali seminggu minimal 1 kali dalam 2 minggu teman-teman untuk penyemprotan tanaman di lahan yang terbuka seperti di sawah atau di kebun yang terkena sinar matahari full itu lebih bagus dianjurkan penyemprotan dimulai pada saat matahari sudah mulai terbit teman-teman sekitar jam setengah 10 sampai jam 12 siang karena saat itu PSB akan bisa maksimal bekerja dengan cara kita semprotkan di seluruh bagian daun tanaman jadi campuran PSB dengan air itu tergantung dari kekentalannya semakin lama kita jemur akan semakin mengental jadi kalau macam baru 1 bulan kita buat biasanya perbandingan campuran dengan air itu sekitar 1 banding 50 1 liter PSB bisa kita campurkan dengan 50 liter air bersih nah kalau sudah kental bisa kita campurkan dengan perbandingan 1 banding 100 untuk pembuatan PSB ini silahkan simak di video sebelumnya teman-teman itu ada linknya di atas oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati